Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahman. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Adanya usulan penambahan modal baru untuk bank Kaltim Tara jadi polemik di DPRD Kaltim. Empat motor hasil curian dari enam orang tersangka yang masih di bawah umur berhasil dibekuk polsek balikpapan. Kita wali Kaltim Headline Malam kali ini, tim Krokodil Reskim Polsek Balikpapan Timur membekuk jaringan pencurian kendaraan per motor. Enam pelaku yang diamankan adalah anak di bawah umur. Sebanyak empat unit motor metik berhasil disita oleh tim Krokodil Reskim Polsek Balikpapan Timur. Empat motor ini merupakan hasil curian dari enam orang tersangka yang masih di bawah umur. Enam anak yang masih di bawah umur melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor dengan cara berbagi peran. Ada yang mengawasi, memetik, dan juga sebagai mekanik membongkar motor untuk mengelabui kepolisian. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Trumudi mengatakan, enam anak yang berurusan dengan hukum atau ABH telah diamankan Reskim Polsek Balikpapan Timur. Kenam ABH ini merupakan seorang pelajar. Para wartawan, Bambu Salis, siang ini saya riliskan kejadian kasus pencurian yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum atau anak ABH atau anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan berupa pencurian kendaraan bermotor. Ada berapa pak? Motor yang dicuri ada berapa pak? Sementara ini DB-nya ada empat ya. Ada empat DB, tapi tersangkanya ada enam orang. Ini tersangka ini, ini sudah cukup terorganisir. Berartinya terkoordinasi dengan baik mereka ini masing-masing sudah punya peran sendiri-sendiri. Ya ini lah yang nanti mau kita dalamin lagi. Motor sempat dijual pak? Belum, belum, belum. Belum ada kan? Belum ada yang dijual, cuman mereka ini masih dipasarkan. Dipasarkan kemudian mesin-mesin apa itu dipretelin terus di... Mau deput apa ya? Tukar-tukar antara motor satu dengan motor yang lain itu untuk mengelabui aparat mungkin nanti. Modusnya seperti apa pak? Modusnya sama, mereka terkoordinasi, terkoordinasi, terkoordinasi itu ada yang metik, kemudian ada yang nyimpan, kemudian ada yang... Mertelin-mertelin ini untuk dipakung-gabung. Ada juga yang mapping situasi di lapangan. Untuk lokasi di mana aja pak? Lokasi di wilayah Balikpapan semua, di Balikpapan Timur yang banyak ya. Berapa lama mereka sudah beraksi kemandan? Dari hasilponnya pak, pengembangan baru 2-3 bulan terakhir ini ya. Ditangkapnya di mana sebenarnya terpisah atau bersamaan? Terpisah, terpisah mereka. Terpisah, kita tangkap satu, kemudian di belakangnya, kita kembangkan. Untuk kelanjutan hukum kepada 6 ABH akan dilakukan di versi dan mediasi antara keluarga pelaku dan korban. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV Seorang pria warga kelandasan yang mengaku sebagai wartawan untuk menguhuskan aksi penipuannya di Beku Kreskin Foresta, Balikpapan. Menawarkan berbagai tawaran jasa dalam aksi penipuannya dengan meminta sejumlah uang. Inilah Ahmad, warga kelandasan ulu yang melakukan penipuan dengan modus tawaran jasa bantuan. Tawaran jasa rupanya tak hanya memasukkan anak ke sekolah, juga menawarkan jasa pemasangan pipa PDAM. Tersangka Ahmad meyakinkan korbannya bisa memasukkan anaknya di salah satu sekolah negeri yang diharapkan dengan meminta uang senilai 20 juta rupiah. Hingga memasuki tahun ajaran baru, anak yang dijanjikan tak kunjung sekolah lantaran tidak terdaftar. Untuk meyakinkan para calon korbannya, tersangka Ahmad juga mengaku sebagai wartawan televisi nasional ANTV. Aksi penipuan dilakukan tersangka sejak Juli 2020 lalu. Dari aksi menipunya, tersangka Ahmad bisa mendapatkan uang senilai 70 juta rupiah, dan uang tersebut habis digunakan untuk berfoya-foya. Pemeriksaan pelaku mengaku bahwa yang bersangkutan bukan seorang wartawan, kemudian yang bersangkutan juga tidak dapat memasukkan siapapun ke sekolah negeri ataupun ke salah satu perusahaan. Jadi ini adalah hanya pengakuan, pengaku-pengaku saja bisa, itu dijadikan. Intinya korban diminta setiap lah uang oleh pelaku agar bisa memasukkan anak ke sekolah negeri ataupun ke salah satu perusahaan. Namun ternyata itu hanya akal-akalan dan uang yang sudah terkumpul, itu digunakan untuk kepentingan pelaku. Berapa banyak dan uangnya itu? Sementara ini yang sudah kita terima ada 4 orang, 4 orang korban, dengan total kerugian 34 juta. Kita masih menunggu, kadangkali ada keluarga dari Balipapan yang memang merasa sebagai korban untuk bisa melaporkan diri ke petersimperesta Balipapan. Berarti dugaan ini lebih daripada 4 orang korban ini? Dimungkinkan, dimungkinkan lebih daripada 4 orang oleh kami kita menyimpulkan masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan rayuan-rayuan ataupun bujukan-bujukan seseorang ataupun oknum entah itu menjanjikan masuk sekolah negeri ataupun memasukkan TNS ataupun memasukkan kerja di salah satu perusahaan. Itu uangnya kamu, uangnya kamu pakai apa, uangnya? Pribadi ya? Pribadi? Pribadi itu apa, mat? Ya, poya-poya aja. Poyak-poya? Iya. Semuanya itu? Semuanya, mat? Semuanya. Kami, ngaku wartawan mana kamu? Wartawan gitu aja. Ya, wartawan mana? Dari media mana kamu? Media mana? Kemarin dari ANTP. ANTP? Iya. Oh, dari media itu aja kamu ngaku ya? Iya. Atas perbuatannya, Ahmad dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Munculnya usulan penambahan modal baru sebesar 300 miliar dalam draft APBD perubahan diakui Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim H.M. Sabani. Selain untuk modal Bangkal Tim Tara, juga untuk Jam Krida. Munculnya usulan menambah modal baru untuk Bangkal Tim Tara sebesar 300 miliar jadi polemik di DPRD Kaltim. Terutama Komisi 2 yang membidangi ekonomi. Selain kaget, juga merasa aneh. Karena selama ini tidak pernah ada pembicaraan dari manajemen Bangkal Tim Tara. Apakah sedang kurang modal dan untuk keperluan apa? Dan, ya saya selaku di Komisi 2 juga menjadi kaget. Kagetnya kan, ini kan tidak pernah. Kita sering bertemu dengan Bangkal Tim. Iya betul. Berapa kali ketemu Jam Krida, tapi kan... Pernyataan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim, Baharudin Demu, mendapat jawaban dari Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, H.M. Sabani. Dia mengakui mengusulkan tambahan modal itu untuk 2 BUMD, yakni Bangkal Tim Tara dan Jam Krida. Setelah disepakati nanti, apa, antara Pak Gubernur dengan DPRD. Itu kan baru usulan, tentu akan dilakukan pembahasan-pembahasan oleh TAPD dan Bangkal. Itu kan rencana penyataan modal untuk Bangkal Tim dan Jam Krida. Nah, hanya tentu nanti setelah evaluasi dari DPRD dan kesepakatan ada, kita final angkanya akan... Sebelumnya berkembang spekulasi apa yang sedang terjadi di Bangkal Tim Tara, sehingga memutuskan meminta tambahan modal kepada Pemprov Kaltim. Selama ini Bangkal Tim Tara terlihat sehat, namun permintaan tambahan modal mengesankan perusahaan sedang bermasalah. Namun dalam hal ini, mengingat juga keadaan APBD Kaltim pada saat ini, belum memungkinkan, sehingga nanti kami akan membahas di Banggar, kemudian juga akan membahas di Komisi, apakah memungkinkan penambahan modal itu dilakukan pada APBDP ini, dan urgensinya seperti apa, apakah memang harus dilakukan atau tidak. Kalau tidak, ya mungkin nanti kita akan pertimbangkan di APBD. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menerima bantuan berupa ponsel Android dan laptop. Ponsel Android dan laptop ini akan diberikan kepada murid yang tidak memilikinya untuk proses belajar-mengajar secara online. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pada Rabu pagi menerima bantuan berupa ponsel Android dari Ormas Gepak Kuning Kaltim yang nantinya diperuntukkan bagi murid yang tidak memiliki ponsel dalam melakukan pembelajaran online atau daring. Pemberian bantuan 5 ponsel dilakukan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Ruhuy Rahayu, Balikpapan Selatan. Hingga saat ini bantuan berupa ponsel Android dan laptop yang diberikan oleh warga sebanyak 469 buah dengan rincian 458 ponsel Android dan 11 laptop. Ponsel dan laptop ini akan diberikan kepada pihak sekolah yang sudah memberikan datanya dari sekolah SD, SMP hingga SMA yang ada di Balikpapan. Pemberian ponsel dan laptop ini akan dilakukan tepat pada perayaan Hood RI ke-75 tahun. Anggota Ormas Gepak Kuning Kaltim, Lutfi, mengatakan, kita mengetahui dampak dari pandemi COVID-19 bukan hanya pada kesehatan saja, namun juga berimbas pada dunia pendidikan, di mana saat ini pembelajaran melalui daring atau online dan banyak murid yang tidak memiliki ponsel Android. Dengan bantuan ponsel Android yang diberikan dapat membantu proses kegiatan belajar. Yang pertama kita tahu dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini tidak hanya pada persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak pada dunia pendidikan. Nah kita tahu juga bahwa di dunia pendidikan kita sekarang ini dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan kita sangat perlu adanya device atau perangkat yang mensupport dengan proses pembelajaran seperti PJJ tersebut dalam metode daring ya, dalam jaringan. Oleh karena itu Gepak pada hari ini berusaha untuk menyambut baik, berusaha untuk peduli juga terhadap anak-anak kita di kota Balikpapan, yang dalam hal ini sangat membutuhkan device atau perangkat yang cocok dengan metode pembelajaran, sesuai dengan yang telah diedarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Menteri Pendidikan bahwa kita melakukan metode pembelajaran dalam jaringan atau proses pembelajaran jarak jauh. Sementara ini kita masih mengupayakan lima, doakan saja teman-teman semua mudah-mudahan Gepak ada rejeki lagi, jadi bisa memberikan lagi bantuan untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Ya Alhamdulillah sampai kemarin itu kami mendapatkan 469, terdiri dari 458 HP Android, 11 laptop. Dan hari ini Alhamdulillah sudah ada dua komponen yang datang, tadi pagi ada Dharma Wanita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan istri-istri dari ASN Distribut. Kemudian hari ini ada teman-teman dari Gepak Kuning, Pak Prok dan teman-teman, mendonasikan juga HP Android buat kita. Insya Allah kalau kepedulian dari masyarakat kota Balikpapan ini diberikan kepada kita, seperti penjelasan dari Gepak Kuning tadi, bahwa tujuannya agar anak-anak kita yang memerlukan perangkat pembelajaran itu bisa terpenuhi. Karena intinya perangkat, karena nanti kalau setelah perangkat kita bagikan, tahapan kami selanjutnya adalah menyediakan Wi-Fi gratis di tempat-tempat tertentu. Setelah pemenuhan ponsel Android untuk pembelajaran, maka kedepannya Distribut Balikpapan akan menyiapkan Wi-Fi gratis yang bisa digunakan untuk proses belajar. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV Terima kasih telah menonton! Kita beralih ke informasi selanjutnya. BA dan Cukai Balikpapan memusnahkan barang ilegal berupa rokok, miras, sektois dengan cara dibakar. Barang ilegal ini merugikan negara sebesar 684 juta rupiah. Kepabenan BA dan Cukai atau KPPBC tipe media pabean B Balikpapan pada Rabu siang memusnahkan barang ilegal hasil penindakan tahun 2020. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor KPPBC Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota. Pemusnahan barang ilegal berupa rokok tanpa cukai sebanyak 539.419 batang rokok, minuman keras dan juga sektoi hasil penindakan yang dilakukan BA dan Cukai pabean B Balikpapan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar untuk rokok ilegal dan menuangkan minuman ilegal ke dalam drum plastik. Kepala kantor BA Cukai Balikpapan, Firman Sane Hanafiah mengatakan, barang ilegal berupa rokok, miras, sektoi ini dimusnahkan yang merupakan hasil penindakan tahun 2020. Kerugian negara akibat barang ilegal mencapai 684 juta rupiah. Pengusnahan kita hari ini ada dari dua kegiatan, satu penindakan dari operasi, satu itu barang-barang yang tidak mau izin larangan pembatasan. Dari penindakan ini itu ada dari kurang lebih 539.419 batang rokok ilegal. Kemudian 8 botol hasil pengolahan tembakau lainnya APTL, jadi kalau tahu FAPE tahu kan, nah itu APTL namanya, sekarang wajib Cukai. Kemudian ada 96 botol MML ilegal. Sedangkan dari hasil penindakan barang dari Lartas yang ada di pos maupun PJT, itu ada kurang lebih sekitar 666 pisis menan dewasa, kemudian 3.735 obat kuat, kemudian 36.821 jenis berbagai jenis barang lainnya yang termasuk dalam kategori larangan mangkuk pembatasan. Dalam pemusnahan yang dilakukan juga dihadiri oleh pemerintah kota Balikpapan, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, dan Polri. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV Cara mudah berikuran digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV Seorang pria ditangkap oleh unit tipiter Poresta Balikpapan Lantaran diketahui menyebarkan video tak senonol seorang wanita Tersangka juga melakukan pemerasan terhadap korbannya AL 39 tahun, warga Balikpapan Barat ini kembali di gelandang petugas kepolisian unit tipiter Poresta Balikpapan Tersangka diciduk oleh unit tipiter Poresta Balikpapan Setelah diketahui melakukan tindakan melanggar undang-undang ITE dan pemerasan Tersangka diketahui melakukan tindak pidana ITE Dengan menyebar video mesum antara dirinya dan korbannya berinisial AFD aplikasi chatting Tersangka dan korban awalnya merupakan pasangan selingkuh Dan sempat merekam adegan panas mereka di salah satu hotel di Balikpapan pada awal Februari 2020 lalu Tidak hanya merekam, ternyata tersangka merencanakan hal lain Yakni dengan mengancam dan memeras korban untuk memberi sejumlah uang Jika tidak dikasih, maka tersangka akan menyebar video mesum dirinya dan korban Meski uang yang diminta sudah diberi, namun tersangka tetap menyebar video mesum tersebut Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa HP yang berisi video mesum Berdurasi 19 menit dan pakaian dalam korban Setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap pelaku Pelaku mengakui bahwa jam sangkutan telah merekam Aktivitas berhubungan badan dengan korban Kemudian, karena pelaku menginginkan sejumlah uang kepada korban Namun tidak diindahkan, sehingga pelaku menyebarkan video tersebut ke beberapa orang melalui Facebook Messenger Masih ada pemerasan Pak? Masih kita dalami unsur pemerasan Yang jelas, atas perbuatannya Pelaku kami jerat dengan pasal 29 Junta pasal 4 ayat 1 Atau pasal 35 Junta pasal 9 Undang-undang nomor 4 tahun 2008 Tentang pornografi Dan atau pasal 45 ayat 1 Junta pasal 27 ayat 1 Dan atau pasal 45 ayat 4 Junta pasal 27 ayat 4 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 Ini tentang ITE Dengan ancaman hukuman Nonton penjara Tersangka dikenakan pasal berlapis Terkait tindak pidana ITE Dan pemerasan dengan ancaman penjara di atas 7 tahun Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Timkal, TimTV Untuk hari ini kita ada kegiatan Untuk membungkus sembako Untuk dibagikan ke masyarakat Yang membutuhkan tanda COVID-19 ini Semoga kita sekerja semua Harus kerjasama yang bagus Baikkan kita! Baikkan kita! Baikkan kita! Baikkan kita! Baikkan kita! Baikkan kita! Baikkan mereka! Baikkan kita! Baikkan kita! Terima kasih telah menonton Bukan karena rasa atau karena tempatnya Tapi lantaran kuatir menjadi klaster penyebaran virus corona Pasalnya pemiliknya terkonfirmasi positif bahkan meninggal dunia Inilah jagad maya dunia media sosial yang kadang bikin riuh publik Karena percakapan panjang tak bertepi Dalam dua hari terakhir percakapan tentang pemilik kedai kopi cangkir jadi hit Lantaran pemiliknya meninggal dunia Pemiliknya yang akrab dengan sapa anak akong meninggal dunia pada 8 Agustus lalu Pihak keluarga mengatakan tidak ada sakit apa-apa Ayah mereka berusia 78 tahun ketika sedang tidur meninggal dunia Dugaan keluarga ayah mereka terserang jantung dan penguburan tidak menggunakan protokol COVID-19 Publik mulai rame lantaran muncul hasil swab dari Satgas penanganan COVID-19 Kalau akong terkonfirmasi positif Satu keluarga memang melakukan tes swab dan baru keluar hasilnya setelah ayah mereka meninggal dunia Tidak hanya akong yang dinyatakan positif tapi juga istrinya Lantaran itu tim Satgas melakukan evakuasi terhadap istri akong yang berusia 74 tahun Kondisi perempuan itu tergeletak di tempat tidur lantaran memang sedang menderita stroke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tanggal 12 Agustus 2020 Kami dari Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda Kembali melakukan evakuasi terhadap pasien dengan status positif COVID-19 Atas nama nyonya YMK usia 75 tahun Yang bersangkutan ini ada keterkaitan dengan suaminya yang lebih dulu meninggal dunia Dimana hasil swabnya juga terkonfirmasi positif COVID-19 Oleh karena itu untuk perawatan lebih lanjut yang bersangkutan karena juga sudah ujur Kita adakan evakuasi dipindahkan untuk rumah sakit Ambulu Om Sarani untuk perawatan lebih lanjut Demikian Kejadian itu membuat tim Satgas khawatir Warung Kopi Akong menjadi klaster baru penyebaran virus Ditambah lagi Banyaknya keluarga dan kerabat yang datang saat jenajah Akong disemayamkan selama 2 hari sebelum dikuburkan Tim Kaltim TV melaporkan Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak dan saksikan melalui situs website kami www.kaltim.tv Channel Youtube dan Fanpage Facebook Kaltim TV Saya Rosmir Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa